Halo dan nantek ini saya kedatangan drone DJI FTV combo kita buka ya kita belum buka ini tadi baru ini Google nya ini persis kayak punya saya V1 dan akhirnya dipegang juga ini drone DJI terbaru kita lihat isinya apa aja ya nanti kita bandingin sama drone punya saya yang sinewhip itu gede-gede nya ini cepet remotnya remotnya kayaknya hampir sama pegangannya dengan TGS tinggu dua ini propeller ini juga propeller pasti ini ini charger nya Google tadi nah charger Google ya ini di powerbank yang ini charger nya cartridge drone kabinnya dimana nih oh di sini ini kabin ini antena otgk yang kabin ini oh ini kabin ini, kabin ini cas ini talinya strapnya strapnya google ini ada casingnya casing cadangan ini kayaknya casing cadangan warna hijau ternyata semuanya warna hijau ya warna hijau warna favorit sini sekarang kita pasang-pasang dulu ya kita singkirkan ini kita coba apa ini Google Google ini Google nya mirip posis ini cuma nggak ada sih nggak ada bedanya nah posis kan sama posis kita pasang antenanya kita pasang-pasang kita pasang-pasang kita pasang-pasang kita pasang-pasang selamat menikmati persis semuanya persis bentuknya persis tombolnya juga persis persis cuma dalamnya aja ini 80p ini 720p ini sudah jelek ini masih baru strapnya strap terus ini kayak powerband baterainya google jadi dapat baterai langsung dapat baterai punya saya baterainya lebih terpisah seru kita lihat kabelnya kabelnya kok oh ini ini kabelnya ini kabelnya kita coba hidupin ya kita coba hidupin ya baterainya ada dua ini kita makikan dulu caranya sama persis dengan punya DJI biasa-biasanya itu tekan sekali terus tekan lagi tahan kita lihat bedanya dengan ini sama nah ini kita lihat bandingkan ini ada disini stick endnya kita pasang sembunyikan stick endnya persis kayak punya mavic ya mavic juga gini lebih besar sedikit punya TBS lebih besar sedikit punya TBS kalau bentuknya mirip juga lebih panjang lebih panjang tingginya sama tebalnya sama kita lihat pegangnya sama ini bersama sih hampir sama oh lebih pernya lebih kaku yang TBS kayaknya kalau ini lebih lembut kalau TBS kenapa ini tengok-teng tengok-teng lebih kaku ini lebih lembut lebih lembut lebih lembut kayak ini ini dikasihnya masih di tengah buat main normal sama spot buat manual harus sama sama kita coba binding ya kita coba bindingkan dulu kita hidupkan 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 suaranya keren kita pencet tombol binding di google-nya dulu mau bunyi ya terus kita tekan yang lama kita konek itu kita konek coba kita lihat aja kita coba bindingkan ke binding remote ke kuatnya kita tekan dulu yang lama kita tekan lagi google-nya sampai bunyi tuh bunyi kondisinya oke berarti sudah semua di pinding cuma ini belum diaktifasi google-nya ini berarti harus connect ke komputer dulu baru biar bisa aktifasi ternyata aktif aktifasi drone-nya gak bisa kalau pakai android om jadi gini ceritanya versi android itu djifly-nya cuma di versi 1.2 sedangkan aktifasi mintanya di 1.3 jadi yang bisa langsung itu di iphone atau di pc saya coba di pc juga bingung akhirnya nemu ternyata di webnya dji itu ada apk dji fly yang versi 1.3 saya download terus saya install di android ternyata bisa ini sekarang sudah bisa kita lagi proses aktifasi ini kita coba ya ini sudah hidup semua di kondisi hidup nah ini ini sekarang restart kuatnya suaranya itu nakutin itu sudah restart kita lagi baru kita bisa running ini wah ternyata kita coba ya kita tunggu kita tunggu oke nah ini aktifasi sukses pun oke kita klik ok kita tes ini kayaknya sudah bisa sudah bisa arming kayaknya kita tes ya arming ya buat mastiin aja caranya sama kayak dji yang lain lain-lain tuh kayak gini jadi kita tinggal tes kita matikan cara matikannya juga sama coba kalau kita matikan pakai cara gini tuh sama persis sama cara matikannya bisa pakai tombol eh pakai switch eh pakai switch pakai trotel kiri aja tekan kebawah yang lama atau 2 2 sticknya diarahkan ke pojok kiri eh pojok dalam bawah ya sama persis lah sama kayak mavic phantom persis kita tinggal coba ini kita coba kita coba